Intro Taukah kalian siapa itu Tengku Rizal Nurdin? Beliau adalah gubernur Sumatera Utara yang menjabat hingga akhir hayatnya. Bagaimanakah kira-kira kisah hidupnya? Tengku Rizal Nurdin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 21 Februari 1948. Ia menuntaskan sekolah dasar hingga menengah atas di Medan pada tahun 1967. Lalu meneruskan pendidikan ke Visib di Jakarta. Dalam tahun-tahun berikutnya, Rizal menerima berbagai pendidikan militer. Dimulai dengan Susar Para tahun 1969 di Batu Jajar, Akabri Darat tahun 1971 di Magelang, dan Susar Kabif di tahun yang sama di Bandung. Ada empat pelatihan yang ia lewati di Amerika Serikat. Salah satunya, Ranger atau Airborne Course tahun 1974. Ia mengikuti Sus dan Yonif tahun 1985 dan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT tahun 1988 di Bandung. Seiring jalannya pendidikan militer Rizal, pangkatnya di militer pun meningkat. Ia pertama diberi pangkat Lieutenant 2 pada tahun 1 Desember 1971, Lieutenant 1 pada 1 April 1974, dan Kapten pada 1 April 1977. Lalu, Rizal diangkat menjadi mayor pada 1 Oktober 1981, Lieutenant Kolonel pada 1 Oktober 1986, dan Kolonel pada 1 Oktober 1992. Kemudian, ia menjadi Brigadir Jenderal TNI pada 1 Februari 1995, dan Mayor Jenderal TNI pada 1 Agustus 2017. Di tahun 1997 ini, Rizal menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada 15 Juni 2008, ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Ia kemudian dipilih lagi untuk periode kedua pada 24 Maret 2003. Jabatannya ini seharusnya berakhir pada 15 Juni 2008. Namun, sebuah peristiwa tragis terjadi. Dalam perjalanan untuk menghadiri rapat, mendadak dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 5 September 2005, Rizal mengalami kecelakaan. Saat itu, ia menumpang sebuah pesawat Mandala Airlines. Pesawat tersebut meledak sesaat lepas landas dari Bandara Polonia di Medan, lalu jatuh di sisi kanan jalan Jamin Ginting. Tidak hanya penumpang dan awal kapal, warga yang berada di sekitar lokasi tersebut juga meninggal seketika. Sebanyak 149 orang menjadi korban, termasuk dua anggota DPD Sumatera Utara, Abdul Halim Harahab dan Raja Inal Siregar, serta Tengku Rizal Nurdin. Sebagai penghormatan, seusai makan malam, Presiden SBY mengajak para peserta rapat berdiri untuk mengheningkan cipta. Kursi yang awalnya disiapkan untuk Rizal dibiarkan kosong. Haji Tengku Rizal Nurdin kemudian dianugerahi Bintang Mahaputra oleh Presiden SBY pada 9 November 2005, berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2005. Ia memiliki dua orang putri, T. Armila Madiana dan T. Arisma Melina, dari pernikahannya dengan Haja N. R. Siti Mariam. Adiknya, Tengku Eri Nuradi, kemudian menjadi wakil gubernur Sumatera Utara pada periode 2013-2018. Begitulah kisah hidup Tengku Rizal Nurdin, putra bangsa yang dibanggakan. Menginspirasi bukan? Tunggu fakta dan video menarik lainnya hanya di channel Youtube Pimp Pictures. Horas! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.